Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah nasib Omi, buruh di PT Panarup Duhikarya yang terpaksa mendekam di sel tahanan Polres Metro Tangerang karena mengirimkan SMS teror kepada perusahaan tempatnya bekerja. Kenekatan warga sepatan kebupaten Tangerang ini dipicu karena permohonan cuti untuk mengurus anaknya yang sedang sakit parah ditolak perusahaan. Akibatnya, sang buah hati yang masih berusia 11 bulan meninggal dunia. Nasib pedi Omi pun menue simpati dari puluhan rekannya, sesama buruh wanita yang datang ke Maporres Tangerang, mendesak kepolisian membebaskan Omi dari tuduhan meneror perusahaan. Omi ditahan karena mengirimkan SMS berisi ancaman akan meledakan pabrik dengan bom rakitan. Anaknya itu sempat meninggal? Iya, benar. Oh, itu untuk meminta susah atau gimana? Gak dapat, lagi kerja bisa anak sakit gak dapat, bisa sampai meninggal. Para buruh rekan kerja Omi pun tak bisa menahan air mata ketika tak diizinkan masuk ke lembaga pemasyarakatan untuk menjenguk Omi. Polisi menetapkan Omi sebagai tersangka berdasarkan pasal 336 KUHP dan pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Omi pun terancam hukuman 6 tahun penjara. Namun sayang, pihak perusahaan tempat Omi bekerja tidak bersedia memberikan keterangan terkait peristiwa ini. Dodi Wahyudi, Tangerang, Banten.